Kalian tau gak sih singkatan dari RMT atau RMT? Nah, RMT sendiri itu singkatan dari Real Money Trading. Dan apa kaitannya dengan game? Nah, karena RMT ini sangat erat dengan game. So, gue akan ngebahas RMT dalam game. Tapi sebelum pembahasan dimulai, kita bumper dulu. Sebenarnya hal yang paling menarik dari sebuah game online atau game yang bersifat MMORPG adalah peluang para pemainnya untuk berbisnis. Ketika item atau bahkan gold yang ada dalam sebuah game online dan game itu menyediakan fasilitas trading antar player, maka para player tentu saja bisa berjualan item atau gold itu dengan pemain lain yang membutuhkannya. Mungkin ada juga orang yang sulit mempercayai bahwa akan ada orang nih yang bersedia membeli produk imajiner atau yang tidak real. Nyatanya yang justru terjadi, perdagangan barang-barang digital atau Real Money Trading ini tetap terus tumbuh. RMT sendiri menjadi sebuah perdagangan barang virtual yang menghasilkan uang yang nyata. Saat ini, barang-barang yang diperjual belikan tidak selalu barang fisik maupun layanan. Hey, ada juga barang yang dijual-jual yang gak kelihatan barangnya. Ya, coba cek deh. Yang website-nya namanya myblack.com, bahasa Indonesia ayun. Bermain game itu bagi sebagian orang dilakukan di sela-sela waktu luang mereka atau sebagai selingan saja. Pencapai pencapaian tertentu atau memperkuat karakter game mereka itu dibutuhkan waktu yang berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jadi gak heran ya kalau misalnya kita melihat ada orang yang bersedia menghabiskan uang mereka hanya demi mencapai sebuah pencapaian tertentu yang ada dalam game tersebut. Yang pastinya itu berkaitan dengan memperkuat karakter yang mereka miliki. Biasanya untuk memperkuat karakter kita, kita membutuhkan item yang sepadan. Dan untuk mendapatkan item tersebut dibutuhkan juga kesabaran, ketangkasan, dan yang paling penting, membutuhkan uang. In-game currency yang gue maksud di sini ya. Nah, fenomena RMT ini sendiri sebenarnya masih kontroversi. Ada yang suka, ada juga yang enggak. Banyak kalangan, mulai dari player sampai developer game online senang dengan peregangan di dunia nyata ini. Tapi ada juga developer yang dengan tegas mereka tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Square Enix misalnya, dengan tegas akan memberikan hukuman dalam bentuk ban pada siapa saja yang ketahuan atau tertangkap melakukan RMT dalam gamenya mereka. Meskipun demikian, ada perusahaan game yang mengambil pendekatan lain dengan justru memfasilitasi pertukaran item digital melalui sistem lelang. Barang item yang dijual rata-rata berasal dari permainan yang cukup populer seperti Dota 2, Lost Saga, dan Dragon S. Trend seperti ini bisa jadi menimbulkan potensi gesekan antara publisher dan gamer. Developer atau publisher game juga tak ayah sering menerima keluhan tentang transaksi yang buruk atau penipuan dari para gamers. Kondisi seperti ini bisa juga merepotkan publisher karena biasanya transaksi dilakukan di luar sistem. Nah, biasanya developer ini mengintegrasikan layanan pertukaran yang aman ke dalam permainan atau menyediakan layanan marketplace yang terpercaya bagi kedua belah pihak. Potensi keuntungan dan demon yang ada dalam jual-beli item dan gold, bisnis seperti ini akan terus ada, terutama melalui forum-forum khusus. Bila melihat dari sisi potensi bisnis, hobi seperti ini bisa menjadi pilihan karir yang berbeda. Jika kita lihat lagi di sekitar kita, udah makin banyak orang yang punya side job atau pekerjaan sampingan dari bermain game. Balik lagi kalau kita lihat lagi nih kontroversi RMT sendiri, ada orang yang mendukung atau yang pro, ada juga orang yang nggak suka atau kontra. Kalau misalnya tanya, gue ini memihak yang mana? Pro atau kontra? Jujur, gue masih agak bingung. Di sisi lain, gue mendukung dengan adanya RMT. Tapi di sisi lain, gue juga nggak suka dengan adanya RMT. Kalau misalnya fenomena RMT ini digunakan untuk menghidupi keluarga kalian atau untuk menghidupi diri kalian, gue nggak bisa kan melarang itu. Karena selama itu bisa menjadi uang, dan halal ya, asal tidak ada proses tipu-menipu. Gue rasa fenomena RMT ini bisa gue terima. Tapi di sisi lain, dari sudut pandang gue sebagai seorang gamer, gue nggak setuju dengan adanya RMT. Karena game yang sebenarnya udah didesain dengan sangat balance, bisa menjadi game yang rusak. Alhasil game yang harusnya bukan game pay to win ya. Jadi terasa sangat pay to win. Sekarang, bisa lu bayangin nggak? Game-nya aja udah didesain untuk pay to win. Ditambah lagi ada RMT. Ya makin pay to win tuh game. Makin nggak enak kan buat dimainin. Mereka yang mau buang-buang uang, udah pasti mereka memiliki progres yang jauh lebih bagus. Udah pasti mereka memiliki karakter yang jauh lebih kuat. Gue nggak ngomongin para free player ya. Karena mereka yang mau mengeluarkan uang aja, belum tentu mau mengorbankan banyak uang mereka untuk kali ini. Kesimpulannya yang dapat gue berikan pada kalian, RMT itu bagi gue ya, masih oke dilakukan kalau gamenya itu bukan game pay to win. Tapi kalau gamenya udah game pay to win, ditambah lagi kalian melakukan praktek RMT disitu, lah makin hancur tuh game. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan praktek RMT, lihat dulu gamenya. Gamenya ini game pay to win atau nggak? Kalau misalnya game pay to win, mending jangan deh. Karena kalau kalian lakukan itu, kalian hanya menghancurkan game tersebut dan hanya membuat orang-orang yang nggak punya uang atau mereka yang nggak mau mengeluarkan uang buat sekedar have fun, itu nggak bisa merasakan have fun. Balik lagi, dasarnya video game itu dibuat untuk mendapatkan kesenangan, bukan buat nyusahin orang. So, ini aja kayaknya yang dapat gue bacotin ke kalian ya. Semoga kalian dapat meresapi bacotan-bacotan yang udah gue sampaikan. Jika kalian adalah penonton baru dari channel ini, sempatkanlah diri kalian untuk mengklik tombol subscribe. Jangan lupa loncengnya juga diklik supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari gue. Dan jika kalian menyukai video ini, like videonya kalau nggak suka, yaudah klik jempol ke bawah aja. Nggak apa-apa. Lalu share video ini ke seluruh dunia menggunakan social media kalian. Lakukan itu agar gue semakin terkenal. Gue Fahri undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!